Tim Wantanas kunjungi Ambon bahas potensi SDA Maluku. Maluku memiliki potensi sumber daya alam melimpah yang mampu memberikan prospek positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan sentra-sentra industri, baik di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, serta pariwisata. Mengingat melimpahnya potensi sumber daya alam tersebut, Senin 16 Oktober, Dewan Ketahanan Nasional Wantanas dipimpin Irjen Polisi Bambang Hermanus bersama lima anggota lainnya mengunjungi Ambon dan melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Maluku. Pertemuan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Maluku, Hamin Bintahir, di lantai enam kantor gubernur. Bambang Hermanus dalam arahannya menjelaskan kunjungan ini dalam rangka mendapatkan data dan fakta tentang sumber daya alam SDA yang ada di Maluku dan kendala yang diadapi dalam mendorong pembangunan. Menurutnya hal ini penting bagi Wantanas agar bisa memberikan pertimbangan dan rekomendasi percepatan pembangunan daerah kepada Presiden. Bambang mengatakan Maluku yang 94 persen wilayahnya adalah laut bukan menjadi pemisah bagi 6 persen daratan, tetapi sebaliknya sebagai penyambung untuk menyatukan kekuatan dan memajukan Maluku ke arah yang lebih baik. Sektor perikanan di Maluku menjadi fokus pembahasan, baik dari segi potensi yang tersedia, regulasi, fasilitas, maupun peningkatan pola hidup masyarakat nelayan. Mengambil kekayaan alam yang ada yang sudah tersedia ini, memiliki potensi berhari atau tidak. Dan juga memiliki kemampuan-kemampuan yang ekstra. Sementara itu, Sekda Maluku Hamin Bintahir mengatakan potensi SDA yang ada di Maluku sangat melimpa. Hanya saja, pemerintah daerah mengalami kendala soal infrastruktur dalam mendorong pengelolaannya, mengingat kondisi geografis wilayah Maluku yang terdiri dari pulau-pulau. Selain melakukan pertemuan dengan Pemprov, Timuantanas juga akan melakukan hal yang sama dengan jajaran Kodam 16 Patimura, Lantamal 9 Ambon, dan Polda Maluku, serta meninjau langsung kampung nelayan. Hasil kunjungan di Ambon yang dijadwalkan hingga Jumat 20 Oktober akan menjadi bahan rumusan untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden.